Dr. Siska Care bersyukur karena bisa memenangkan kasus one prestasi dengan mantan kekasihnya, pesinetron Kevin Hiller. Dr. Siska mengumumkan kalau gugatannya terhadap sang mantan Kevin Hiller terkait kasus one prestasi brand ambasador sudah diputus pengadilan tinggi DKI Jakarta pada 13 Desember 2023. Kevin Hiller dijadikan brand ambasador dari klinik kencantikan milik Dr. Siska Care sejak tahun 2021. Hal ini dijelaskan Dr. Siska Care dalam jumpa persa di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu 16 Desember 2023. Untuk memberitahukan kabar bahagia atas kesuksesan dari tim lawyer saya yang sudah memenangkan kasus saya mulai dari pidana dan perdata. Yang terbaru ini kemarin 13 Desember, Alhamdulillah saya ada diberikan putusan oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta. Kita memenangkan atas banding dari Kevin Hiller. Jadi untuk yang di pengadilan tinggi DKI ini kasusnya adalah saya merasa dirugikan karena adanya one prestasi perjanjian dari kontrak brand ambasador. Dimana saudara KH tersebut tidak melakukan prestasi yang seharusnya dia jalankan sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sepakati dan ditanda tangani bersama pada tanggal 7 Maret 2021. Jadi disitu ada beberapa poin yang sudah dilanggar sehingga saya meminta penalti dan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap perjanjian dari kontrak brand ambasador tersebut. Itu, akhirnya dari kemenangan ini Kevin Hiller harus membalikkan atau membayar berapa ke rendah keberapa besar? 100. Bagaimana Bang Mitra keputusan pengadilannya? Dibacain aja boleh? Dibacain aja. Baik ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasannya. Mohon maaf, kemarin rekan-rekan belum bisa saya jawab pertanyaannya karena beberapa hari yang lalu saya baru berbuka, orang tua saya meninggal dunia di Medan Sumatera. Kita doakan semoga beliau tenang di sisi yang mahu kuasa. Yang pertama, ingin kita jelaskan dan luruskan di sini, kenapa kita mengadakan press conference pada hari ini? Dikarenakan kita mereview ulang kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Banyak fakta-fakta yang telah dihilangkan oleh saudara KH. Nah, apalagi saudara KH dan penasih hukumnya mengatakan tidak ada wanprestasi dahulu dan tidak ada bukti-bukti. Nah, Alhamdulillah pada hari ini rekan-rekan sendiri sudah lihat. Sudah dua kali diuji oleh pengadilan, baik ia pengadilan negeri Jakarta Warat dan pengadilan tinggi DKI Jakarta. Bahwa bahwasannya saudara KH terbukti telah menimbulkan kerugian kepada dokter Siska dan telah mengingkari kesepakatan yang telah disepakati antara dokter Siska dan saudara Kevin Hiller. Pengadilan negeri Jakarta Barat telah menghukum saudara KH ini untuk membayar ganti rugi berupa kesepakatan yang telah dibuat antara dokter Siska dan saudara KH sebesar 120 juta. Itu ganti rugi materilnya, karena 120 juta ini telah diterima langsung oleh saudara KH yang dibayarkan biaya cek. Terus yang kedua, saudara KH juga dihukum untuk membayar sanksi penalti sebesar Rp424.850.000 akibat daripada wanprestasi yang dilakukan oleh saudara KH. Nah, itu sudah disepakati antara saudara KH dan dokter Siska. Apabila memang perjanjian tersebut tidak terpenuhi oleh saudara KH, maka KH wajib membayar sanksi penalti sebesar Rp424.000.000.000.000 tadi. Terus, karena memang melihat situasi persidangan yang alor dan kekooperatifan daripada baik pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan, dalam menghormati persidangan, Hakim pengadilan negeri Jakarta Barat menghukum saudara KA untuk membayar uang paksa, yaitu uang duang som, sebesar 100 ribu rupiah setiap bulannya apabila dia tidak melaksanakan isi putusan tersebut. Yang bersangkutan mengajukan banding sekitar bulan Agustus. Banding tersebut telah diperiksa oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta. Nah mungkin yang bersangkutan masih belum puas ya terkait dengan hasil putusan pengadilan negeri Jakarta Barat ini. Dan Alhamdulillah pada tanggal 13 Desember kemarin pada hari Rabu 2023, pengadilan tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Barat. Artinya apa? Putusan pengadilan negeri Jakarta Barat ini sah secara hukum. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, ataupun tidak ada yang menyalahkan aturan, ataupun norma-norma. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara KA, melalui kuasa hukumnya yang mengatakan bahwasannya gugatan kita ini tidak jelas. Tanpa bukti. Tanpa bukti. Dan karena ada perbaikan gugatan. Artinya apa? Sebelum adanya kesimpulan dan pembuktian, saya menyarankan kepada KA, agar menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Saya selaku penasihat hukum bersama Pak Brigjen Paul Purnawiraun Siswandi, sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita aja belum pernah berkomentar loh. Selama ini mereka yang berkomentar. Yang katanya gugatannya aneh lah. Yang wanprestasinya tidak ada. Dan tidak ada yang dirugikan. Bisa dijamin katanya. Faktanya ini, kita melihat putusan pengadilan. Jadi kalau memang dia masih berkelit juga sudah ada putusan pengadilan, silahkan masyarakat yang menilai. Silahkan teman-teman yang menilai. Kasus pidana juga. Yang tersangka siapa? Yang tersangka saudara KA sendiri. Artinya apa? Ada proses hukum yang sedang berlangsung, kita serahkan. Kita ini bukan penyidik ataupun kita bukan hakim. Ada tupuksenya ataupun wewenang-wewenangnya sendiri yang mengadili kasus tersebut. Kita hanya menyadikan, menyampaikan perkara-perkara yang ada. Untuk itu, saya minta dan himbau kepada saudara KA. Karena memang ini sudah dipuji oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta. Agar segera ya, agar segera melaksanakan isi putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta. Dan membayar kerugian yang dialami oleh Dr. Siska dengan kerugian material sebesar 120 juta. Dan kerugian sanksi penalti sebesar 424 juta. Yang jika kita ketotalkan, setengah miliar lebih. Apabila memang ini tidak dilaksanakan oleh saudara KA, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, kita akan mengajukan eksekusi. Kita akan mengajukan eksekusi kepada pengadilan negeri Jakarta Barat, agar seluruh aset-aset yang dia miliki, baik itu rumah ataupun mobil, dilakukan sita eksekusi terhadap aset-aset saudara KA. Itu konsekuensi hukum. Karena ini putusannya bukan putusan deklaratoir. Tetapi ini putusannya bersifat kontemnatoir. Yang berisi penghukuman akan dilaksanakan perintah putusan. Seperti itu.